Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah nyanyianku, 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tunduk dalam penyesalan, Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ini saja andalanku, jasa korbanku. Hatiku yang hancur dulu, ku atas sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kau langsung berpahiburan, Raja hidupku. Baik di bumi, baik di sorga, siapa bandingku. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri. Jangan jalan terus. Jangan jalan terus. Takut akan Tuhan itu suci. Tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Selamat berjumpa dalam doa pagi online. Bagaimana kabar kita sekalian? Saya berharap kita semua, baik di rumah masing-masing, kita ada dalam keadaan yang sehat. Sudara kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, saya mengajak kita sekalian untuk menyatukan diri kita di dalam doa. Mari sudara kita berdoa. Bapak di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur sebagai umatmu, bahwa di pagi hari ini kembali firmanmu diperdengarkan kepada kami. Kami percaya Tuhan setiap firman yang keluar dari mulut Allah, menjadi makanan rohani yang senantiasa menguatkan kami sebagai umat Tuhan. Oleh karena itu, mampukan setiap kami untuk berkonsentrasi mendengarkannya, dan melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak ibu sekalian, pada pagi hari ini firman Tuhan terambil di dalam kitab Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-14 sampai ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegang pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi, sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita, dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersuka cita, demikian, dan bersuka citalah dengan aku. Sedara, sampai demikian pembacaan kita, tentu yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Bapak Ibu sekalian, tema doa pagi online ini adalah Jauhkanlah kebiasaan bersungut-sungut. Sedara, saya mulai saja dengan satu pertanyaan buat kita. Bapak Ibu atau Saudara, pernah enggak bersungut-sungut? Sedara, rasanya setiap kita pasti pernah bersungut-sungut. Mungkin bersungut-sungut karena kita mengalami pekerjaan yang begitu banyak, rumah berantakan, antrian panjang, ataupun juga karena kita seringkali harus meladeni bos atau pimpinan kita di kantor dengan banyak maunya, dengan kecerewetannya dan lain sebagainya. Pasti, semua itu bisa menjadi bahan untuk kita bersungut-sungut. Nah, saudara, kalau bersungut-sungutnya itu terjadi hanya sekali-kali, saya rasa itu sesuatu yang wajar. Setiap orang pernah mengalaminya. Tapi kalau bersungut-sungut itu sendiri sudah menjadi sesuatu yang terus menerus, bahkan menjadi kebiasaan kita, ada bahayanya dan harus diwaspadai. Karena jangan-jangan bisa jadi bersungut-sungut itu menjadi karakter kita. Nah, karena itulah Bapak Ibu, kita bisa melihat di sini, terutama di dalam pengalaman kehidupan bangsa Israel. Saudara, bangsa Israel itu terkenal sebagai bangsa yang bersungut-sungut. dan banyak peristiwa dalam perjalanannya di padang burut, bangsa Israel berulang-ulang kali bersungut-sungut kepada Tuhan dan juga kepada pemimpinnya, Musa. Bangsa Israel pernah bersungut-sungut ketika hendak menyeberang laut merah. Mereka juga pernah bersungut-sungut. Karena apa? Karena air yang diminumnya pahit di mana? Di Maran, maksud saya. Dan bangsa Israel juga pernah bersungut-sungut di padang gurun Sin. Bahkan, saudara, bangsa Israel pun juga pernah bersungut-sungut walaupun mereka dipelihara Tuhan oleh makanan. Nah, salah satu makanannya itu adalah mana. Nah, tapi mereka membandingkan makanan mana ini dengan makanan mereka pada waktu di Mesir. Makanan dengan makanan yang lesat pakai daging dan lain sebagainya. Nah, karena itu seserah itu yang tadi saya katakan bahwa orang yang kebiasaannya bersungut-sungut apa saja pun bisa dijadikan keluhan. Di dalam pembacaan Alkitab kita, seserah bersungut-sungut itu di dalam bahasa Yunaninya adalah gonggu somos. Gonggu somos itu seserah bukan hanya sekedar mengeluh ya, tetapi juga gonggu somos itu adalah suatu sikap pemberontakan. Dan yang kedua juga diingatkan Rasul Paulus agar jemaat di Filipi itu selain jangan bersungut-sungut, tetapi juga jangan berbantah-bantah. Di dalam bahasa Yunaninya adalah dialogismus. Nah, dialogismus ini seserah adalah suatu pertengkaran yang tidak perlu dan bahkan berawal dari suatu niat yang jahat. Apa sih bedanya antara gonggu somos dan juga dialogismus? Apa bedanya antara bersungut-sungut dan berbantah-bantahan? Bedanya itu kalau bersungut-sungut itu dilakukan personal, pribadi, malah berbantah-bantahan itu dilakukan secara komunal, bersama-sama. Nah, sekarang dua hal ini seharusnya tidak dilakukan oleh setiap orang-orang percaya. Kenapa? Karena kita menyadari dalam perjalanan kesaksian seorang Rasul Paulus yang melayani umatnya dalam mengabarkan Injil, berulang-ulang kali Rasul Paulus pun mengalami masa-masa yang begitu sulit. Padahal kalau dipikir-pikir banyak alasan yang bisa dilakukan Rasul Paulus dengan bersungut-sungut atau berbantah-bantahan. Tapi itu tidak dilakukannya. Kalau misalnya kita membaca ya Bapak Ibu di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28, banyak alasan Rasul Paulus bisa bersungut-sungut. Kenapa? Karena dikatakan di sana aku lebih banyak berjerilelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, Terap kali dalam bahaya maut, 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang burun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerilelah dan bekerja berat, terap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, terap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Mas saudara, mungkin kita jadi stop berbicara tentang bersungut-sungut. Kenapa? Karena luar biasa ya, penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus. Bahkan Rasul Paulus pun juga masuk penjara. Nah yang menariknya di dalam pembacaan kita, Bapak Ibu, di dalam Filipi yang kita baca ini, justru Rasul Paulus memberi satu nasehat. Nasehatnya adalah, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak ala yang tidak bercelak di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Bayangkan ya, sejarah Rasul Paulus dengan penderitaan yang luar biasa saja, Masih bisa menasehati kita untuk tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Kenapa? Nah kita bisa melihat alasannya. Ada dua hal yang diangkat Rasul Paulus di dalam ayatnya yang ke-14 dan ke-15. Pertama, yaitu supaya mereka tidak beraib dan tidak bernoda. Artinya supaya orang-orang percaya itu tidak beraib dan tidak bernoda. Setelah, kita harus memahami. Bersungut-sungut atau berkeluh kesah itu sebenarnya adalah pintu masuk untuk melakukan dosa dan tindakan kejahatan. Jadi, jangan menganggap remeh, arti bersungut-sungut. Saat kita tidak puas dengan keadaan kita, bisa saja kita mulai menyalahkan situasi. Kita tidak puas dengan situasi, kita menyalahkan orang lain. Dan yang lebih buruk lagi, kita bisa berbantah-bantahan dan ribut atau konflik yang sangat mendalam. Nah padahal, kita ini sebagai anak-anak Tuhan mendapatkan privilege. Satu, hak istimewa. Nah sayang, kalau hak istimewa yang kita miliki itu harus dinodai oleh keluh kesah kita. Oleh sikap kita yang senantiasa jadi kebiasaan bersungut-sungut. Ada orang yang seringkali bersungut-sungut, berkeluh kesah, malah menjadi hilang. Hilang apa? Hilang imannya dan kasihnya kepada Tuhan dan sesama. Nah oleh karena itulah, kita harus memahami secara orang bersungut-sungut itu memang mulai dari pikiran. Pikiran itu akan membentuk kata-kata. Dan kata-kata itu akan membentuk tindakan. Dan tindakan akan membentuk kebiasaan. Dan kebiasaan pada akhirnya menjadi karakter. Dan karakter itulah, karakter itulah yang menentukan arah hidup seseorang yang berawal dari pikiran kita. Nah karena itu saat kita mulai berpikir negatif, saat sesuatu hal yang tidak enak datang atau membuat kita menderita, Maka kita harus berhati-hati. Karena ujung-ujungnya juga kita bisa mengeluh kepada Tuhan. Mengatakan mengapa Tuhan semua ini bisa terjadi. Dan pada intinya, pada akhirnya, kita bisa memberontak. Lalu yang kedua adalah belajar mencukupkan diri. Sesuatu kita harus belajar. Belajar melihat ke bawah. Artinya, melihat bahwa masih ada orang yang begitu menderita dibandingkan kita. Atau juga belajar melihat ke atas kepada prestasi orang. Bahwa artinya, eh jangan cepat-cepat somong. Sebab sesungguhnya masih ada orang yang mungkin lebih pinter dari kita. Nah saat kita mengeluh tentang orang tua kita, Ya kita harus ingat ya pada anak-anak yang harus kehilangan orang tuanya karena meninggal dan lain sebagainya. Kalau kita merasa kesal sama anak-anak kita, mengeluh tentang anak-anak kita, Ayo, mari kita ingat. Ada loh keluarga-keluarga yang sangat menginginkan anak. Apabila kita mengeluh tentang rumah kita yang kecil, Mungkin kita akan bisa melihat secara ada orang yang sampai sekarang ini tidak memiliki rumah. Dan ketika kita mengeluh tentang pekerjaan kita, Ingatlah, masih banyak orang yang harus struggle, Harus mengalami masa yang berat di tengah-tengah mungkin mereka mengalami PHK dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yang kita bisa pelajari adalah bersandar kepada Allah. Bersandar kepada Allah karena Allah tahu kebutuhan kita dan akan memenuhinya. Kalau kita membaca di dalam Roma 8 ayat ke-28, Maka jelas di sana mau dikatakan bahwa hidup kita itu bukan ada di tangan takdir. Tapi hidup kita ini ada di tangan Allah yang penuh kasih dan juga penuh kuasa. Kadang apa yang terlihat buruk oleh kita sebenarnya menghasilkan hal yang baik. Kuncinya bukan apakah kejadian atau peristiwa yang kita alami itu baik atau buruk, bukan di situ ya. Tetapi yang kita harus lihat bahwa kita hidup di dalam kasih dan kuasa Allah. Di balik hal yang buruk, Kelihatannya sebenarnya ada rancangan Tuhan yang baik yang Tuhan mau menyatakan kepada kita. Nah karena itu, Kalau kita hidup di dalam kuasa dan kasih Allah, Sebenarnya apa lagi yang harus kita kelukan? Bukankah sebaliknya, Saudara dan saya harus senantiasa mengucap syukur untuk apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Amin. Kami datang pada saat ini Tuhan untuk menaikkan rangkaian doa syafaat. Kami berdoa untuk kondisi alam di Indonesia, Di mana ada beberapa peneliti yang telah melakukan kajian potensi tsunami besar di pantai selatan sampai 20 meter, Yang bisa tentunya mengakibatkan gempa bumi. Tuhan dalam belas kasihmu kami memohon agar kami dapat terhindarkan dari peristiwa tersebut. Dan kalau hal itu harus terjadi, Tuhan berikan kepada para pemimpin kami hikmat, Sehingga dapat mendorong masyarakat terus waspada dalam situasi sekarang ini, Dan mempersiapkan diri bila hal itu terjadi. Kami juga berdoa untuk lembaga Alkitab Indonesia dalam menerjemahkan Alkitab ke bahasa-bahasa suku terpencil. Tuhan biarlah Alkitab ini boleh sampai kepada saudara-saudara kami di pedalaman, Sehingga mereka boleh mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, Dan mereka menerima keselamatan di dalamnya. Kami juga berdoa dan bersyukur untuk seseorang kami yang berulang tahun, Berikan karunia hikmat, Berikan kesehatan, Berikan kekuatan iman, Dan biarlah masa depan mereka senantiasa terjamin di dalam Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang merencanakan pernikahan di tahun ini, Biarlah peristiwa pernikahan ini dapat berjalan dengan lancar dalam perlindunganmu, Dan cinta kasih mereka yang mereka bangun senantiasa boleh kuat di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, Biarlah Tuhan pulihkan mereka, sembuhkan mereka, Berikan mereka keyakinan akan kasih setia Tuhan selama mereka harus menjalani Masa-masa pengobatan di rumah sakit atau di rumah masing-masing, Dan biarlah keluarga yang menjaga merawat Tuhan berikan kekuatan ekstra dan kesabaran di dalamnya. Kami juga berdoa bagi sesuara kami yang berduka cita, Kiranya mereka boleh melewati masa-masa duka cita ini di dalam penyertaan Tuhan, Dan senantiasa juga percaya bahwa masa depan mereka ada dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja yang melaksanakan ibadah-ibadah streaming atau online, Kiranya tangan kasih Tuhan yang boleh memberkati supaya ibadah-ibadah ini terus menguatkan iman umat di tengah-tengah masa pandemi ini. Kami juga berdoa Tuhan agar para pelayan dan juga pokja multimedia yang bekerja di dalam melaksanakan ibadah atau live streaming ini, Biarlah Tuhan lindungi mereka dari penularan COVID-19. Demikian juga setiap karyawan gereja, baik itu tata usaha, koster, sopir, paramedis di poliklinik. Kau rinyakanlah perlindungan mereka ya Tuhan, Supaya mereka tidak terpapar COVID-19 dan mereka dapat menjalankan tugas sehari-hari mereka dengan baik. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi setiap orang tua yang mendampingi anak-anak mereka dalam belajar secara online. Kau rinyakanlah kesabaran, kau rinyakanlah hikmat, kemampuan, Sehingga dapat terus membimbing anak-anak mereka untuk tetap semangat di dalam studi mereka ya Tuhan. Dan anak-anak juga tetap mampu menerima pembelajaran dengan baik dari guru-guru mereka walaupun terbatas dengan belajar secara online. Dan biarlah guru-guru juga tetap diberikan hikmat, kesabaran, dan kemampuan dalam memberikan pembelajaran yang semakin kreatif di tengah-tengah situasi pandemi saat ini. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk majelis jemaat dalam mempersiapkan program kerja tahun 2021-2022. Tuhan berikan kami semua hikmat dan kemampuan, sehingga badan-badan pelayanan dapat membuat program-program yang berkualitas untuk umat. Demikian juga kami berdoa untuk Panitia Bulan Keluarga yang sudah mempersiapkan programnya, biarlah terus dapat terlaksana dengan baik di bulan Oktober ini, dan banyak keluarga-keluarga terbekati lewat program-program yang ada, hubungan antara suami dengan istri semakin erat, hubungan orang tua dengan anak semakin dekat, dan saling membangun satu kepada yang lain. Kami juga berdoa untuk Panitia Hari Raya Geri Jawi dalam mempersiapkan ibadah-ibadah Natal dan Tahun Baru, biarlah Tuhan juga menuntun mereka, agar mereka dapat mempersiapkan ibadah-ibadah yang benar-benar dapat menguatkan iman umat di saat-saat seperti ini. Tuhan, inilah seluruh doa-doa syafaat kami yang hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Jangan Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu, dan sayapnya melindungimu. Terima kasih.